selamat menikmati abang sedap sangat, 3 tahun patut ada kedai dah ok, langsung saja guys, ini macam tak patut jualan dekat jalan-jalan macam tu ya, kata abang FS channel ini, patutnya adalah sudah punya kedai ok, jom kita tengok videonya macam mana keseruan dia berbagi versi FS channel let's go, kita tengok videonya jangan lupa guys, subscribe ya FS channel korang nampak sebelah tu apa ada seorang brother ni tau, dia ada dia ada DM FS channel ni dia jual ni motor, dekat Petronas sebelah, dekat Petronas sebelah jadi saya nak buat surprise sebab dia kenal DPM, kita nak tengok dia ada pilihan sebelah, ok jom Assalamualaikum Allah Abang 27 tahun wow, macam sedap, oh ya sedap tu guys sedap kuahnya gitu guys hidup kalamah yang buat satra umat dah lama yang jual kat sini? ada dalam 3 tahun ke lah kalau ayam ada 2 jenis jelas saya jual setakat tu ayam dengan lauk ikan ayam ikan? korang sabar nasi kuning dia mesti tahu dia macam makanan tradisi siapa yang masak? saya dah kawin tapi apa yang masak? lepat 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 satu anak satu rumah berapa tahu? haa tak tahu tak tahu? saya nak tengok sini eh oh ayam KFC tengok, kompis eh sambal, telur, paruh ayam KFC kenapa lah ini apa yang ikan? ikan kongkol sama ada pangg 7 ringgit semua 7 ringgit selain buat benda ni ada ke KFC ada member panggil kerja buat ikan ke tenaga kerja nak pindah rumah pindah barang saya boleh part time kawan ni penting ada lah duit something kan saya nak belilah nak tengok sini lah? nak tengok apang ni masak sedap ke tak? channel ok lah? ok insya Allah sedap insya Allah sedap eh haa saya start bisnes ni pun lepas PKP dah kena buang kerja aa kena buang kerja saya start bisnes ni lah pak 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 abang tak patut tuan ke sini pak tak betul abang tak patut tuan ke sini abang tak patut tuan ke sini abang tak patut tuan ke sini abang minggu tak gerai pak sekurang-kurang ni sehingga saya cakap? saya jujur tak tak dah modal lagi itu lah pak cik mu sebab abang ni keluar dari sini sedap eh? serius? betul lah apa tahun nama tuan? kata abang 3 tahun lepas 3 tahun lepas dia kerja apa? dia kerja ni biasa je cleaner aku macam speechless pandai abang ni masak hanyi lah tetap eh Allah yang bagi sedap Allah yang bagi sedap haa saya jujur sehari saya jual kadang 15 haa kadang 20 bungkus ok 15 ke 20 bungkus? haa tak banyak lah semua hidup saya berniaga ni seratus lah seratus ringgit ke seratus bungkus? seratus bungkus untuk tempahan bulan puasa haa tapi tahun ni tak ada lah tahun ni tak ada lagi? tahun ni tak ada saya ada anak kan? saya kena berada kat sini paling kurang 10 setengah lah saya kena balik habis tak habis saya sedekahkan je lah anggap je saya tak ada di situ haa? sebab anak saya tak ada jaga sebab anak saya tak ada jaga Allah habis anak dia tidur dulu lah tidur saya suruh tengok jiran sebelah tu tengok-tengok kan kalau dia memang dah siap buat ni lah buat apa? buat dia punya barang makanan susu tapi mesti dia tidur lah mesti dia tidur mesti dia tidur dia minyak maksudnya anaknya ditinggal sendiri gitu guys oh dititipin ke tetangganya ya kita tak boleh koyak zaman ni kalau mengalah ada siapa boleh bantu kita bang? ini iya abang boleh tolong hidup? berapa banyak ada? 16, 17 abang boleh selesai air habis ke mana boleh? boleh boleh bagi orang boleh family sana tahu abang niaga macam ni? tahu ia berkat jorang lah sampai sekarang saya boleh bertahan terima kasih bang ambil-ambil je bang cuma bang terima kasih bang terima Allah percuma percuma ya bang percuma ya oke percuma bang Alhamdulillah cepat ya cepat orang apa nama itu berhenti cuma orang dah bayar kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih habis Alhamdulillah apa impian abang? dengan penyakatan abang? nak bagiakan keluarga besarkan anak dengan baik sebab kadang saya sebagai ayah kan bila tak dapat memenuhi keperluan anak itu saya sangat sedih betul 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 banget dia nak school dia cakap dia nak sekolah tak sekolah lagi 4 tahun? tak sekolah lagi jadi saya dah pergi semua ya saya dah banyak orang dah habislah pun so berapa ni harga semua ni? 126 je bang ok kalau kata dia 34 200 tu abang? berapa 200? 126 lebih tu tu abang? eh tu abang yang selalu tengok video ni ok ada lagi dong rezeki ada lagi di 500 apa abang? eh pun dah banyak ni bang 100 tu abang? 100 tu abang? abang yang takut masuk abang? terima kasih Allah semua sekali 700 100 yes sama Fira dengan penuntun yang selalu tengok video ni apa yang selalu tengok video ni? ke rezeki abang luas Allah 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 perjuangan seorang ayah ini kena buat apa tadi saya cakap? renyak sampai lunyai renyak sampai lunyai renyak sampai lunyai renyak sampai lunyai ha 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 Belum ni cukup juga. Kalau tak cukup pun lambat lah. Lambat hari macam pun tak tolong. Tapi tuan rumah apalah, alhamdulillah orang Melayu, dia boleh tolak ansur. Okey, saya tanya. Yang ni nak buat apa? Duit lebih ni nak buat apa? Simpan untuk keperluan lah, Abang. Ni memang untuk keperluan betul. Okey, hari ni saya nak rekod sama-sama. Yang ini, Abang balik makan tengah hari dekat luar dengan bini dengan anak. Boleh? Boleh. Belanja dia. Supaya rezeki datang lagi. Boleh tak? Seratus. Bantu Abang simpan yang seratus ni buat pelanggan. Bilaikan makanan apa yang diorang nak. Anak dan isteri. Makan sedap sedap sikit hari ni. Boleh? Tak payah masak kat rumah. Seluruh isteri keluar. Untuk terus maju jaya, jangan lemak. Wah. Allah. Baik. Sihat terus, Abang. Alright, guys. Dah selesai videonya. Dan itulah tadi, ya guys, ya. Abang Lan. Allah, tiga tahun, ya. Jualan nasi kuni. Allah perjuangan seorang ayah ketika istilahnya untuk membahagiakan keluarga. Jadi bersyukurlah kita, guys, ya. Jangan sampai istilahnya kita itu mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa berusaha. Jangan sampai kita juga istilahnya melalaikan, ya, kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga ataupun suami untuk menafkahi keluarga kita, guys. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai mereka itu sedih, jangan sampai mereka itu kayak merasakan kita itu macam tak peduli dengan mereka. Jangan sampai. Ada banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, ya, ketika kita sudah keluar dari pekerjaan kita, maka banyak, ya. Salah satu contoh yang harus kita tiru adalah Abang Lan ini setelah di PHK, gitu, keluar daripada bisnisnya, daripada pekerjaan biasanya. Dia langsung putar balik untuk menjual apa yang dia boleh masak macam itu, guys. Dan seumpama istilahnya kita tidak bisa memasak, maka boleh juga menggunakan jasa. Allahuakbar. Tidak ada hal yang tidak mungkin kita lakukan selagi itu berkenaan dengan apa yang boleh kita buat macam itu. Allahuakbar. Macam cuci-cuci, kan, laundry, dan lain sebagainya. Itu boleh kita buat. Dan banyak juga istilahnya ide-ide bisnis macam tak tahu masak. Dekat TikTok sekarang banyak yang live stream juga bagi dia cara masak macam mana. Memang best lah. Sekarang kita belajar itu belajar macam niaga, ataupun masak-masak, ataupun cleaning service dan lain sebagainya. Sangat-sangat mudah sekali. Sebab apa jasa-jasa itu sekarang boleh kita akses. Macam sekarang itu ada WhatsApp, ada Facebook. Ada Instagram dan lain sebagainya. Kita boleh promosi ke situ macam itu. Oke itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga Abang Lantadi sukses ya. Punya kedai dan ramai yang beli di situ. Dan semoga juga Abang Wan dan juga Abang Fahmi senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya. Diselamatkan oleh Allah SWT. Karena mereka berdua ini dan timnya Ya San Maghfiro juga itu adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang selantiasa membantu orang lain ya. Allahu Akbar. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain. Maka insya Allah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Oke itu saja video kali ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemain Udu Drio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!